Intro Politikus dimana-mana suka nampang dan pencitraan Apalagi di era media sosial gini Mereka pun sering kenal label narsis alias narsisis Well, itu gak mengherankan sih Studi pada 2021 yang dilakukan Bill Malman dan kawan-kawan Menyebut bahwa responden umumnya menganggap orang narsisis lebih cocok jadi pemimpin lho Ketika 332 anak usia 7-14 tahun ditanya Siapa teman mereka yang layak jadi pemimpin sejati 96% jawaban menunjukkan Anak-anak narsisis sering dianggap sebagai sosok yang tepat Tapi, bukan berarti anak-anak narsisis yang dianggap layak jadi pemimpin itu Punya kemampuan memimpin yang baik juga Studi ini menunjukkan anak-anak narsisis enggak dianggap unggul sebagai pemimpin Sebagai catatan, studi ini respondennya anak-anak Jadi memang kita enggak bisa serta-merta menyamakan pemimpin narsisis di kelompok anak-anak Dengan pemimpin narsisis orang dewasa Tapi setidaknya, kita bisa tahu kenapa orang cenderung terpikat dengan pemimpin yang narsisis Pertama, mereka yang narsisis cenderung menimbulkan kesan baik di mata orang lain Kesan baik muncul karena mereka memperdulikan penampilan dan cara berkomunikasi Kedua, orang narsisis cenderung mudah mengklaim pencapaian atas nama mereka sendiri Dengan begitu, citra mereka akan terus terlihat baik Terakhir, apa yang mereka tunjukkan cenderung sesuai dengan sifat-sifat yang dianggap harus ada pada pemimpin Misalnya, super percaya diri, berkarisma besar, punya ego tinggi, dan lain sebagainya Pokoknya, penanda-penanda yang menunjukkan faktor sayanya tebel banget Nah, ini bisa jadi bekal agar kamu enggak asal terpikat hanya dengan pencitraan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax